Polres Metro Jakarta Selatan menangkap sutradara Robi Ertanto dari hasil pengembangan tertangkapnya aktor Jeffrey Nichols terkait kepemilikan ganja. Dari penangkapan kali ini, petugas menyita barang bukti ganja seberat 15 gram. Robi Ertanto yang berprofesi sebagai sutradara film ditangkap penyidik satuan reserse narkoba Polres Metro Jakarta Selatan atas pengembangan kasus sebelumnya yang menjerat aktor Jeffrey Nichols. Robi Ertanto diamankan di kediamannya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis Pagi. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan paket ganja seberat 15 gram. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan, dari hasil pemeriksaan, tersangka menggunakan narkoba jenis ganja sejak bulan Maret dan mengaku sebagai pemakai pemula. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dikenakan pasal 111 dan pasal 127 tentang narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara. Yang ini pernah menggunakan narkotika jenis ganja bersama Rekan. Rekannya inilah hari ini kami menyampaikan, kami melakukan penangkapan lagi, dan diakui bahwa benar inisial Rekan akan menggunakan narkotika jenis ganja bersama Rekan.